Sistem transportasi terpadu, satu karcis untuk satu perjalanan atau okeotrip sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Dalam penggunaannya calon penumpang angkot dan Transjakarta hanya perlu membayar satu tiket perjalanan dengan kartu uang elektronik. Setelah diluncurkan pada Desember 2017 lalu, one karcis one trip atau okeotrip akhirnya berjalan juga. Banyak yang penasaran seperti apa sih rasanya naik mode transportasi yang terintegrasi antara angkot dengan Transjakarta. Kita langsung lihat aja ya. Saat tap-in, saldo di kartu otomatis berkurang. Namun pada masa uji coba ini, biaya angkot 0 rupiah. Sayangnya, tidak semua masyarakat menyadari mode transportasi yang sudah terintegrasi ini. Banyak penumpang yang naik tanpa memiliki kartu okeotrip. Selama masa berlaku uji coba ini ya kan, masyarakat kita sosialisakan untuk kita penyemin tuh sementara. Atau okeotripnya, untuk tap-in tap-onnya selama masa uji coba ini. Iya, 3 bulan. Ada 6 trayek bus kecil yang nantinya terintegrasi dengan Transjakarta. Yakni di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Warakas dan Cilincing, Jakarta Utara, Durensawit dan Cipayung, Jakarta Timur, serta Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk sekarang, hanya rute Durensawit yang beroperasi. Kalau ini memang banyak, tapi buat saya sekarang, karena ini memang sudah program pemerintah, ya. Kita harus mendukung. Turun dari angkot, saya langsung naik bis Transjakarta. Nantinya, ketika tarif tetap sudah berlaku, 5.000 rupiah berlaku untuk tarif angkot sekaligus Transjakarta dalam kurun waktu 3 jam saja.